Kalau orang teknik ya menurut saya kan selengian lah gitu ya Kalau dekannya itu buka baju dia udah jadi senior saya dah Bukan jadi dekan lagi Dia tampar saya saya terima gitu kan Dia misalnya saya nakal saya salah gitu kan Itu kan cara teringatan yang menurut saya keren lah gitu ya Walaupun gak tampar gak apa-apa gitu ya Hah balik lagi kita di Cakap Buntal Dan hari ini saya kedatangan kawan saya Kami baru lah berkawan Sekitar 2-3 tahun lah Karena waktu itu sama-sama diundang oleh Tempo Goes to Campus Dan sama-sama alumni IVLP International Visitor Leadership Program Dia senior Senior dia di 2018 Saya di 2019 Tapi umur saya senior Uban banyak lah Ya Hafiz Waliuddin Apa kabar Hafiz? Alhamdulillah Sehat ya? Terima kasih udah diundang Diga day opini Kita bakal ngobrol Bercakap-cakap di Cakap Buntal Ini namanya program Cakap Buntal Cakap Buntal Karena kita bercakap-cakap sama orang yang agak buntal gitu Ya udah buntal ya Nah tapi Bicara soal Pengalaman Banyak lah orang udah tau ya Hafiz ini Memang Seorang CEO Wah keren tuh Direktur utama Dari Angkuts Nah Angkuts ini adalah salah satu Aplikasi Yang bisa di download di Playstore Sekarang Appstore bisa ya? Belum ya? Belum ya? Belum ya? Lagi coba proses ya? Lagi dah belum Di Playstore untuk Apa aja tuh? Selain sampah Masih sampah Masih sampah ya? Iya Itu Kok kepikirannya itu gimana sih? Oke Mungkin Angkuts ya Jadi Angkuts itu adalah sebuah digital startup Jadi kita menghubungkan masyarakat dengan pelaku persampahan Sampai hari ini kita fokus di jasa Angkutan sampah Nah jadi Bedanya Kalau misalnya Ini kan kalau kemitraan Dengan mitra driver gitu kan Kalau Gojek Mereka punya gofood menter makanan Dari tempat makan ke rumah Rumah yang customer gitu kan Kalau Vita Angkut sampah Angkut sampah Bedanya lagi Kalau Gojek Gofood Dia kemitranya tukang ojek Kalau Vita tukang sampah Nah kalau tukang ojek Udah punya motor Tukang sampah Belum tentu punya kendaraan udah tiga Oke Tau misalnya Sering kita familiar dengan Tosa Tosa gitu ya Nah kita mitra kan Kita mitra orang Setiap kemitraan tiga gitu Nah tagline kita Kalau untuk Angkut Kemudian naik kelas gitu Per hari ini Ada satu driver kita Yang sukses banget itu Penghasilannya sebelum bergabung Dengan Angkut Jadi satu jutaan Tapi setelah Dengan sama Angkut 6,2 juta sebulan 6,2 juta Oke aku angkat sampah Nah itu kita hubungkan mereka Dengan sektor-sektor Misalnya gak hanya kerumahan Tapi juga ada restoran Perkampuran Nah kalau kita bicara soal Keuntungan lain bagi Yang pemilik sampah apa? Selain sampahnya diangkut Nah yang pasti kan Kemudahan seperti Pembayarannya Yang sebenarnya yang paling Urgen di Biasan sampah itu Sebenarnya bayar Walaupun investasinya kecil Misalnya Misalnya abang bayar 30 ribu Kalau iya kalau bertemu Sama-sama Sama-sama Kalau gak kita Mungkin telat Itu kan merugikan si driver Kalau kita kan ada Menyediakan beberapa Kanal metode pembayaran Itu yang mengudahkan si driver Jadi gak perlu nagi-nagi Nah kalau dari Segi pelanggan Ya kita tentu Memberikan pelayanan yang maksimal Misalnya terjadwal Gak telat Dan kita Customer care ada Jadi bisa komplain Nah jadi Untuk masalah Edukasi Nah ini kan Kalau bicara sampah Tentunya bicara edukasi Tentu kita Bekerjasama dengan Pemerintah Karena pemerintah kan Punya program bank sampah Nah jadi kita Ya kalau kita Maksa Pemerintah yang udah bayar Untuk memilah Saya rasa sulit gitu kan Sedangkan rendah gitu kan Untuk mengubah Men'set kan Investasinya besar banget Nah jadi Ya memang kita Terpensi edukasi Kalau mereka yang mau milah Ya silahkan Kita arahkan ke bank sampah Karena pemerintah itu Ada 13 bank sampah Di Pertianak Jadi kita arahkan Jual sampahnya Yang maharga Nah di Tersebar Sudah di 6 kecamatan Dan 29 kuran Semuanya udah ter cover Sementaranya belum Yang utara yang belum Utara belum ya Timur udah Timur udah Kebetulan driver kita Juga mitra Jafar Yang daerah timur Kubur Raya Malah kita juga udah ada Malah Kubur Raya itu Ada salah satu mitra kita Yang juga Sangat Menurut kita sangat Melek gitu Tentang Sosial media Kita juga Main di Instagram Tapi kita juga Bermitra sama mereka Fis Banyak orang bilang Mudah-mudah kok mainnya sampah Gitu Kenapa Fis Mungkin peluang Jadi Di awal Mungkin 2015 kan kita tahu Gojek booming Tukang ojek Sekarang kan udah mainstream Pekerjaannya Menurut saya Anak muda Zaman sekarang Kan di era kompetitif Gitu kan Semua Ada-ada udah ada Udah disiapkan Mau buat apapun Sulit Menurut saya yang paling gampang Mengat Kalau mau buat usaha sesuatu Kita menambah Value dari status sosial Yang dianggap rendah Di masyarakat Contoh misalnya Gojek Dia tukang ojek Diangkatnya Value tukang ojek Kalau kita Tukang sampah Kita angkat valuenya Kita naik kelas lah Bahasa gitu Nah itu Menurut kita yang paling Nah jadi Kebetulan di sampah ini Kita lihat ada peluangnya Bang Walaupun agak sulit Karena domain sampah ini Kan pemerintah Nah jadi kalau kita Mengumbangin apa-apa Itu harus ikut regulasi Gitu kan Jadi Kedepannya memang Kita bakal membantu pemerintah Nah jadi kita menyediakan Beberapa aplikasi Untuk pemerintah Khususnya untuk yang mengolah Bang sampah mereka Tapi itu kita kasihkan gratis Ke mereka Nah kerjasamanya Nanti kita bersaing Di jasa pengangkutan Yang dari sumber Ke tempat pengolahan Sampah terpadu Atau TPS Gitu Sebenarnya yang Kalau misalnya Banyak yang nanya Siapa sih kompetitor angkut Selain kenang profesional Gitu kan Ya kita berani jawab Di pemerintah Nah pemerintahnya juga Ada layanan juga Walaupun Tidak Menyeluruh Gitu Nah Kalau di Pontianak ini Pemerintah itu Memonopoli hotel Nah kalau restoran itu Kita Saling memberikan Paling terbaik lah Gitu Beberapa restoran Di Pontianak Misalnya Kita sebur lah Penuh ala-ala Gitu kan Nah itu kan juga Sama kita Dan beberapa yang lain Nah kan intinya Kita pelayanan Sama harga Nah itu sih Yang kebanyakan Kena banyak yang memilih kita Agak lebih murah Tentunya dari pemerintah Itu masuk Karena aku Pakai hitung-hitungan lah ya Pakai hitung-hitungan Dari mana Dapat duitnya gitu Maksudnya Apakah After sale Sorry After trace After sampahnya Setelah sampahnya itu Kemudian ada Selain pengangkutan Ada pengolahan Ada juga Kita Pernah sih Main ke situ Tapi memang Revenue-nya kecil Sekali Jadi Menurut kita Lebih banyak ke sosial Daripada bisnisnya Jadi sampai sekarang Model bisnis angkut itu Ya kita Di jasa berlangganan Oke Jasa berlangganan Yang dibayarkan Tiap bulannya Berapa Tiap bulan Kalau perumahan itu 40 ribu ke atas Kalau yang kantoran 500 ribu ke atas Kalau yang restoran itu Tergantung Di volume sampahnya Dan Berapa kali Dalam satu hari Kalau restoran itu kan Kalau mereka buka 24 jam Buka selalu buka Hari minggu juga buka Itu kan barat juga Jadi Ya itulah yang mahalnya Di situ Model bisnis kita Dari angkut sendiri Kita bagi hasil Sama driver Nah ada yang 7525 7525 Tentu si driver ya Karena kita gak Gak modal apa-apa Kita hanya modal Aplikasi Aplikasi Habis itu kita modal Misalnya Beberapa kantor Atau beberapa Restoran kan Perlu yang namanya Administrasi Perut tagihan Infos dan lain Itu kan yang tidak bisa Dekor oleh seorang Tunggung sampah Mana mereka tahu Nah itulah Mungkin kita berusaha Mengkorporasi mereka Balik lagi pertanyaan aku Profit gak sih? Profit sampai sekarang Untuk Hanya kuantianak Nah jadi Sampai sekarang kita Udah PT kan angkut Baru CV sih Baru CV Pernah PT Jadi kan kita juga Pernah bergabung Di perusahaan besar juga Di anak perusahaan gitu Cuman kita keluar Karena berbeda Visi misi Nah jadi sekarang Kita betul-betul mandiri Boost rate gitu Dari apa Bia sendiri Sampai sekarang Kita Fokus di development Aplikasi untuk versi kedua Nah jadi udah Luar biasa Dengan sumber daya yang ada Sumber daya dana yang ada Itu kita maksimalkan gitu Nah kalau profit Profit sampai sekarang Kita masih survive Untuk startup di Pontianak Yang survive Bisa kita data gitu Oke kita Bicara berapa mitranya? Kita di Pontianak Ada 200 200 ya? Pelanggan Itu udah kita layani selama 200 Yang mengangkut sampahnya Ada berapa orang? Kalau driver ada 10 mitra kita 10? Itu Kota Pontianak Kupuraya? Kota Pontianak Iya sama bang Itu Kota 10 ya? 10 orang Nah dari 10 Kalau kita lihat Dari cekupannya kecil 10 orang gitu kan Dibandingkan Gojek Misalnya di Pontianak Tapi kita Bukan cara kecil atau besarnya Menurut saya Kita bicara Market size Jadi Kita Kita paham Driver itu tuh bisa Banyak gitu Tapi kita harus menjaga sistem Tidak semua orang Mau Jadi driver Apa kelebihan dari angkut Mereka bisa kelola sendiri Misalnya gitu Kita belajar dari mana Bisnis plan ini? Dan yang paling penting Sistem zonasinya bang Jadi sampah itu Beda sama Kalau abang GoFood GoFood itu Sekali abang ngantar Down Selesai kan Ordernya Si driver dapat duit Gojek dapat duit Kalau angkut ini Daily Tiap bulan Kita Di tempat yang sama Di tempat yang sama Nah itu misalnya Susah menjaga Apa Behavior dari Customer itu Bisnis plan ini Belajar dari mana Kita Kita udah berapa kali Ganti modal bisnis Dulu di awal Kita pengen Betul-betul kayak Bang sampah online Oke Jadi dulu Teklan kita di awal itu Buang sampah dan dibayar Abang milah sampah Kita datang Kita bayar sampah abang Kita jual lagi Ke Kapul Kita tambah lah Value dari sampah itu Kecil profinya Banyak sosial Selanjutnya Step kedua Kita pengen jadi Kayak gojek Dulu kita ada Angkut apa aja Angkut laundry Makanan Seingatku waktu itu Begitu Jaman Pak Meji Masih jadi oleh kota Pas dilaunching oleh Pak Meji Kita kayak gojek banget Nah cuman ketika gojek masuk Menurut saya Memang kita harus Unik Nah unik Jadi kita terinspirasi juga Dari perusahaan besar Pengelolaan sampah Misalnya kayak QM Kalau Australia itu ada Clean Week Jadi mereka semua Mengembangkan Pengelolaan Pengangkutan sampah Nah nanti pelan-pelan Kita bicara tentang Teknologi pengelolaan Nah itu Menurut saya sih Berat Keluar swasta Untuk turun Karena mereka pasti Mikir regulasi Dia memang pemerintah Kan dana kita besar Untuk pengelolaan sampah Kan dinas Lingkungan hidup Maksud saya Dinas keberapa Yang paling penting juga Setelah PU Untuk pengeluaran Pengelolaan sampah Nah Itu tadi soal angkut Dan Ini cukup membanggakan sih Karena Dia Berkali-kali Diganjar penghargaan Di Next Dev ya kok 2016 ya Next Dev Secara favorit 2016 kemudian FALP tadi Diundang Untuk Pertukaran lah Informasi ke Amerika Dia 2018 Soal inkubator bisnis ya Waktu itu Saya 2019 Agak sombong Sikit boleh Ke Empat negara bagian Waktu itu ya Lupa Empat atau lima Negara bagian lah Ke Amerika Seperti itu Nah Kadang-kadang nih Banyak orang Anak muda Terutama Ketika dia mencoba sesuatu Setahun dua tahun Gagal Kemudian Ditinggalkan Ganti peluang yang baru Kenapa Angkut Stay Dalam Dan Dan concern Dalam Bidang usaha itu Pertama mungkin Kalau kita lihat dari Aspek sosial Menurut saya Masih ada Sepuluh driver Sepuluh keluarga Yang Ibaratnya Masih Menggantungkan Hidupnya itu Ke kita Jadi Saya itu Bangga sekali Kalau kita Membantu orang Walaupun hanya Sepuluh orang Driver tadi Nah Habis itu yang kedua Memang kita kan Kebetulan kuliahnya di IT Jadi pas Walaupun Lingkungan Sama IT Agak sulit Untuk di match Tapi kan Kita banyak juga Teman-teman yang Tengah lingkungan Nah Itu Menurut saya sih Passion kita Kita juga memang Sudah di situ Habis itu yang ketiga Kan kita juga Kita kan Bicara pengusahaan Kita Ini kan startup Ini kan sesuatu yang Tidak pasti memang Jadi kita memang Sampai sekarang Masih percaya Bahwa angkut ini Bekan gede Bekan gede Kayak beberapa startup Yang kita inspirasikan Tapi juga Kenapa sekarang Kita masih surfa Tentunya kita ada Seseb bisnis yang lain Oke Kalau kita Apa dulu? Apa dulu? Kalau kita udah fokus Bang menurut saya Misalnya contoh kita Fokus ke sampah Kita bicara ekosistem sampah Di nasional itu Saya beberapa Ikut asosiasi juga Di nasional Jadi kita Kalau udah main Apa Udah paham ekosistemnya Tentunya kita Banyak peluang Contoh misalnya Kita juga Angkut sini Sesebnya juga Saya pakai Untuk jadi distributor Untuk teknologi Penguas sampah Oke Misalnya mesin Pemilang Otomatis Cacah gitu ya Mesin pencacah Banyak yang kita dapat Project Baik itu swasta Tapi pemerintah Nah itu Satu bisnis yang lain Di bidang kita IT Kita bisa jadi Juta agensi Kita beraplikasi Untuk beberapa perusahaan Atau pemerintah Banyaklah Satu pasarnya Oke Aku paham Aku paham Subsidi silang Berarti Iya betul Subsidi silang Harus pandai-pandai sih memang Biar bisa bertahan Nah itu Balik lagi Fis Kadang-kadang Di usia-usia Millenial itu Dia terlalu fokus Pada Profit dan goals Tanpa Setia pada proses Begitu Kenapa Akhirnya setia pada proses Dan mau mensubsidikan Usaha awal lah Istilahnya ya Usaha indu awal Yang ditelurkan oleh Angkut Dengan Usaha-usaha yang lain Dan akhirnya disubsidilah Profitnya untuk Membangun Angkut sini Kenapa sampai Mau seperti itu Sampai mau Menurut saya gini ya Yang paling penting Kalau kita bangun bisnis itu Yang penting ya Itu harus ada Revenue Ada keuntungannya Jangan sampai Kan kebanyakan teman-teman Mungkin Sosial Sosial itu penting Nomor satu Terus namanya Sosial dan edukasi Itu menurut saya Harus yang paling penting Tapi Makan pake apa Drive Tukang Programmer kita Mau diapain Mereka juga Ada Ada tanggung Yang paling penting Mencari Mencari Tepat Menurut saya Kalau kita Testing terus Validasi market Jadi kita Bandingan tim Menurut saya Sekarang kita tepat Karena kita Sudah berjalan Untuk Membiasi Seperti ini Sudah 2 tahun Dan menurut kita Perkembangannya pesat Apalagi kolaborasi Pemerintah Banyak pemerintah daerah Yang ingin Dipihak ketigakan Penguangan sampahnya Misalnya ke Akuts Karena kita kan Sharing juga Misalnya Contoh Misalnya di Amerika Saya bilang kan Kenapa mereka Bisa sukses Penguangan sampahnya Karena privatisasi Eh sorry Diswastanisasi Diswastakan Dipihak ketigakan Penjara aja swasta Disana Penjara disana swasta Jangan salah Nah itu Kita bilang Yang penting Kontrol sama Pendekatan teknologi Jadi ada efesensi Disitu Nah Itu Soal Angguts lah Fits Semua orang Saat ini Yang sudah menjadi Yang sudah menjadi Pimpinan lah Pasti punya Perjalanan hidup Yang panjang lah ya Kalau aku ikutin Status Facebooknya Pernah disuspen kuliahnya Pernah di Apa tuh namanya Dua semester tuh Di apa ya Bukan DO Bukan DO Iya disuspen lah Disuspen lah ya Disuspen Dua semester ya Pernah saat itu Ketebem teknik Kan biasa lah Spek gitu kan Anak-anak mahasiswa Ada masalah gitu kan Ya tentunya Pimpinannya jadi Yang tanggung jawab Jadi kita yang Di ini Di apa Diskursing Diskursing Budak teknik Balak-balak Budak teknik Balak-balak Salah sama berat ekstray Angkatan Gitu Jadi Tapi itu Nggak ganggu kuliahmu ya Maksudnya Bisa diselesaikan dengan Pertama waktu juga Kebetulan Ketika di skursing IPK saya 3,9 Oke Jadi menurut saya Hanya pembenaran Hanya pembenaran ya Kalau mahasiswa bilang Kuliahnya hancur Gara-gara Organisasi Pembenaran ya Gitu kan Ke orang tua mungkin Tapi kalau kita bisa Menurut saya Bisa aja Dua-duanya Marah gak orang tua Waktu disuspen Dua semester Setahun loh itu Itu shock sekali Orang tua saya Kebetulan Kita ini kan anak Baik-baik Maksudnya dari SD SMP Semakan kita juara Tiba-tiba di kuliah Nilai tinggi lagi Udah mau Sidang Kita udah Udah skripsi Udah mau sidang Eh di skursing Dua semester Kan sayang Kan banyak yang Menyayangkan Misalnya contoh Kenapa yang gak di skursing Jabatannya Sebagai ketua BEM Kenapa harus Manusiasuannya Kan ini kan Masalah kemasisuan Bukan akademik Banyak yang seperti itu Kita juga kemarin 6 bulan kita di ombudsman Karena pada saat itu Saya di skursing Dengan cara yang Tidak administratif Administrasinya tidak benar Mal administrasi Nah dan kita lakukan 6 bulan Gak salah-salah Kita luar biasa Cuman Junjung kalah juga Tapi kita udah berjuang lah Sampai sekarang Pemintaan di teknik kan Tidak ada lagi Pertanyaanku Dendam gak? Nggak Kecewa Kecewa pasti lah ya Kecewa pasti Maksudnya Dendam tuh bukan berarti Harus membalasnya begitu Tapi bisa membalas Dengan hal yang lain Ada perasaan Oke nanti akan aku tunjukkan Misalnya seperti itu Aku bakal jadi apa Biar kalian tahu Kadang-kadang Dendam-dendam kuliah nih Ada positifnya Sebenarnya yang kita sayangkan itu Kenapa harus dengan cara Scourcing Oke Kalau orang teknik ya Menurut saya Kan Selengian lah gitu ya Kalau dekannya itu Buka baju Dia udah jadi senior saya dah Oke Bukan jadi dekan lagi Iya Dia tampar saya Saya terima Gitu kan Misalnya saya nakal Saya salah gitu kan Itu kan cara teringatan Yang menurut saya Keren lah gitu ya Walaupun gak tampar Gak apa lah gitu ya Tapi kenapa harus dengan Surat cinta gitu kan Surat scourcing Karena itu menurut saya Agak salah disitu Jadi bukan anak teknik Manggir lah gitu kan Sampai sekarang kan Gak ada pembinaannya Mungkin ketobem terakhir ya Ya berapa kali mau dibuat Ya memang sulit Gak mudah Ngurus mahasiswa Ya cerita-cerita organisasi lah Dulu berorganisasi itu memang Seperti itulah Ada plus ada minusnya Tapi intinya Gini saya bahas ini bang Gak masalah sih Gak masalah sih Ini kan masa lalu Yang sudah kita lewatin gitu loh Betul juga lagi ya Di teknik elektro ya Iya Teknik juga Teknik elektro ya Masiswa juga lagi Ketemu lagi gak Bapak itu Enggak Udah gak lagi ya Dia kan dari Prodi Sipil ya Oh jadi Kita baik kok CC WA-WA-an gitu Saya pas mau nikah Saya kabarin dia Datang gak? Ini Jauh kan Mau pawa Oh iya Hafiz ini baru nikah Jadi Bagi yang naksir-naksir Udah gak bisa lah Udah gak bisa Ganteng, pintar Nggak duit lagi ya Udah gak bisa Udah laku lah Hujan lagi Nih Kita bicara soal pernikahan Nih kan Sebulan ya Baru Dua minggu lebih Dua minggu ya Dua minggu ya Dua minggu Dua minggu dengan hari ini Tanggal 16 Juli 20 Juni saya Tanggal 16 Juli Hampir sebulan lah Dua minggu Masuk-masuk Tiga minggu gitu Ada yang beda gak? Bangun tidur Nengok Sebelah Sebelah minggu ya Kebetulan saya LDN Long distance Jadi kebetulan Istri dokter Istri dokter ya Dokter di Mempawah Jadi Kita dinas Jadi harus Mengabdi 10 tahun di Mempawah Saya di Pontianang Jadi Sabtu Minggu ya pulangnya Tapi kalau misalnya agenda Ada banyak di Pontianang Ya kita di Mempawah lah Baru-baru nikah itu kan Pasti ya Ada seminggu Atau dua minggu Bersama lah Iya pasti Bangun tidur Ada yang aneh gak? Pasti pak Pasti Jadi kita bersyukur lah gitu kan Udah halal ya Pasangan halal gitu kan Kalau dari Ya kita bersyukur sih Tiba-tiba bangun kan Siapun ini Biasa bangun seorang Biasa tidur sama cairan Tapi kadang-kadang Kata orang nih Kata orang Ini pengalaman pribadi Aku 9 tahun Nah kawinnya Baru-baru nikah itu Kadang-kadang Ada ria-ria Yang kita tahan Ria-ria yang kita tahan Karena baru gak aku kawin nih Masa Gak bisa menerima Hal yang berbeda di mataku Nengok dengan pasangan Aku semua hidup Nih gitu pak Udah mulai ada terasa gak Ria-ria tuh Misalnya beda Beda perlakuan Agak canggung Biasa gitu laki ini kan Meletak ya pakaian nih Kadang-kadang nih Udah mulai ada Janganlah disitu Agak lembut loh nih Tahun kedua Mulai agak tinggi Suara nih Biasa nih Kalau saya tuh bang Kebetulan punya prinsip gini Menghindari perdebatan Oke Jadi tipikal cowok yang ngalah Gucin sih gak juga Tapi kita ngalah Selalu ngalah gitu Jadi kita kalau misalnya Sesuatu yang Menimbulkan perdebatan itu Saya hindari Biasa diam gitu kan Ataupun gak saya lakukan Tapi kebetulan Kebetulan yang istri saya ini Kebetulan kita udah lama Dari SMA Oh pacaran udah lama ya Udah 10 tahun 10 tahun pacarannya Iya gitu Jadi dari 2010 gitu kan Proses lah gitu Jadi udah kenal betul lah gitu Tapi yang paling seru ya Kalau punya pasangan ya Boleh ditanyakan Betul kata abang itu Hal-hal yang Masih berbeda gitu kan Yang paling simpel ya Misalnya kita makan Mau gak Nyedokan nasi kita Siap gak gitu kan Sebelum kita nikah Kita tanyaan dulu semuanya Ya siap Tapi sempat ragu gak tuh 10 tahun kan macam Cicilan KPR tuh Iya Pasti kena Kena sakat-sakat muda Pasti kalau gak jadi Pasti Banyak apa Pernah sempat ragu gak tuh Sempat ragu gak Pernah ada masa-masa ragu gak Waktu itu Ragu sih Mungkin ya gini sih bang Pembuktian ke orang tua Sehingga mungkin Cusat juga ya Jadi Siapa nama istrimu Dwi Dokter Dwi Jadi dokter Dwi Ingat nih Eh liat nih gitu Suamimu lagi curhat nih Jadi pembuktian ke orang tua Istri gitu kan Jadi kita nih siapa sih bang Gawai bukan Sarjana teknik gitu kan Tutang sampah lagi Jadi pembuktian itu yang menurut saya Ya proses lah gitu Dia dokter gitu kan Abang saya dokter juga Gitu kan Ya namanya dokter Tapi gak semua orang tua ya Tapi orang tua saya gitu Dokter harus Pasangnya dokter Jadi kalau Kalau dari Istri saya sih Tidak juga gitu Orang tuanya Tapi pembuktian kita Mikinkan orang tuanya itu Ya lumayan Berat ya Berat tapi kita Perlu proses lah gitu Jadi ya kita diterima Ya Alhamdulillah gitu kan Tentunya kita Punya roadmap lah Milestone lah Untuk masa depan kita gitu Kiat-kiatnya nih Ini jadi yang jomblo-jomblo Pacaran 10 tahun itu Harus juga Bukan cuma Hanya berhubungan 2 orang Kita ini ada di timuran Bukan macam orang di Amrik Atau di Eropa Seperti itu Kita harus Pendekatan dengan orang tua juga Itu pasti berat Berat tuh Pendekatan sama ceket lain juga Pernah gak? Iya gak Sebener lah Pernah ya Oh sempat Sempat putus nyambung lah Sempat putus nyambung ya Cuman bentar ya Oh bentar Abis itu bali lagi Bali lagi Viz Pernah gak Pasanganmu nih Waktu kalian pacaran Bilang Udah lah Gak usahlah ngurus sampah nih Oh gitu ya Pernah gak? Kebetulan Apa Istri saya Itu tipikal orang yang Benda antisoial sih Maksudnya jarang bergaul banget Agak-agak introvert lah Dia extrovert Introvert Jadi pola pikirnya itu Gak bervariasi misalnya Jadi Tapi dari awal sih Memang udah saya Jangan gitu Misalnya contoh Ikronisasi Saya bilang jangan Jadi dia gak terlalu banyak Bergaul gitu Jadi variasi Takut gak gue enak? Jadi variasi Pemikiran itu gak banyak Jadi itu sih Menurut saya Jadi gampang sih Kita mengelolahnya Tapi Tapi sempat Ada penolakan gak Atau Ya bukan perdebatan ya Komunikasi gitu Yang bilang Udah lah Sampah Sampah ngapain sih Gitu Iya sih Tetap ada sih Cuman kan kita jelaskan Disuruh kerja di mana Waktu itu? Belum ada sih Sampai sekarang Disuruh kemana gitu Ya intinya Kalau bisa produktif lah Jangan sampai Kebanyak sosial Gitu kan Jadi Ya banyak Habis waktu gitu kan Memang kita akui Kita udah 4 tahun Angkuts gitu Kita baru merasakan Kita di teman-teman startup Itu 2 tahun 2 tahun Tessia-tessia gitu kan Dia harus banyak-banyak Belajar lah gitu Tapi kalau dari Si Jilain kan Kita kebetulan Set bisnis juga ada Itu yang mungkin Membuat mereka yakin Dan lebih besar ya Iya dong Bikin aplikasi Jangan digira Bikin aplikasi itu Lebih mahal loh Dan memanage Digital Suatu perusahaan Misalnya Produk digitalnya itu Luar biasa Fish Kalau Mungkin bisa begini Tips lah Buat orang-orang Yang pengen Apa namanya Bergerak di dunia startup Gitu Kira-kira gimana Apa sih yang harus dilakukan Tadi kan Tema kita kan Inovasi Inovasi Nah Inovasi itu Beda Inovasi itu Sama dengan rumusnya Bang ya Invent plus Bisnis Oke Invent itu ide Bisnis itu Ada menurut bisnisnya Gitu kan Ada revenue-nya Ada cost Structure-nya gitu kan Ada Intinya Ada sesuatu yang Circle-nya ada gitu kan Terputar gitu Nah itu yang Pahami Kadang-kadang Kalau anak-anak mahasiswa Yang mau buat startup Gitu kan Kan kalau kita itu kan Di kampus itu kan Terbiasa dengan proposal Proposal itu kan ID Baru ide gitu kan Invent gitu Nah itu yang Kebanyakan Dulu dianggap Sebagai inovasi Maksudnya belum Inovasi itu Rumusnya Ide plus bisnis Gitu Model bisnisnya Mungkin ada satu lagi sih Sebenarnya Pelaksanaan Kalau menurutku ya Pelaksanaan Karena banyak sekali Enak muda yang Merasa bahwa Ketika itu tadi Ketika dia bikin proposal Merasa bahwa Proposalnya udah matang Misalnya Dengan segala macam Hipotesis Menurut dia Bahwa itu adalah Salah satu inovasi Yang mesti dilakukan Padahal Belum ada model bisnisnya Belum dilaksanakan Pula Belum ada Benefitnya Buat masyarakat Misalnya Kayak gitu gak sih Sekarang Kan banyak Banyak sih Kan bukan cuman angkut Startup yang Tumbuh Di 2015 16 17 Banyak sekali Startup di Puntianak Yang tumbuh Tapi ya Satu-satu pertumbangan Dulu ada Saya ingat Betul Ada namanya Travella Itu punya Apa namanya Salah satu Kerabat saya lah Dia Dia memasukkan Bisnis Apa Mobil Travel Gitu Makanya Namanya Travel Dan diresmikan juga Oleh Pak Stormiji Waktu itu Jadi balik kota Tumbang juga Tumbang juga Dan Tidak ada bentunya Sampai sekarang Dengan modal yang cukup besar Juga membangun Startup itu Nah Kira-kira Apa sih Mungkin tipsnya Yang pertama Kalau referensi Banyak ya Di Google Sudah banyak sekali Tentang Tahap awal Untuk membuat Startup Tapi yang menurut saya Yang paling penting Itu modal bisnis Jadi sekarang kan Misalnya Contoh kita Untuk memetakan Modal bisnis Angkuts Misalnya Kita mau buat Bisnis Model kanvasnya Kita jabarkan Habis itu kita coba Market validasi Masuk gak Cocok gak Kita tanya Si driver Betul-betul perlu Angkuts enggak Kita tanya Si pelanggan Perlu angkuts enggak Nah itu Yang paling penting Model bisnisnya Model bisnis itu Maksudnya Ada Sektor Revenue yang masuk Jadi jangan sekedar Sosial Sosial itu penting Kalau kita udah besar Kita bisa bersosial ria Jangan sampai Kita kebanyakan sosial Jadi unjung-unjungnya Lupa dengan model bisnisnya Saya kira Banyak juga Lembaga sosial Yang juga memikirkan Model bisnis Teman-teman disini Dipanggap juga Misalnya yang Fokus ke lembangan hidup Mungkin juga banyak yang NGO-NGO Sekarang udah mulai Bagus gitu ya Mulai memikirkan Sektor untuk Mengembangkan Perekonomian ya Ya intinya Bisa menghidupi Ada revenue lah Ada revenue lah Jadi Enggak Tuto sosial Biar orang bisa Tuto-tuto disitu Itu target Angkuts Target pribadi dong Target pribadi Punya nak Iya pasti Kalau kita Priority apa Tahun ini sih kita Nah Kebetulan kan Kita kan Di awal juga Kita masih bingung Mau di mempawah Kalau saya sih Mau di pergenak tentunya Kan kebetulan Istri masih di mempawah Tapi sih kita Ngikutin Sel dia sih Jadi kalau di mempawah Kita mau bangun rumah dulu Bangun rumah ya Jadi goals Goalsnya Apa Pria itu memang rumah Kalau Katanya tuh Kalau misalnya Sudah menikah Ini orang timur lah ya Orang Indonesia lah ya Kalau Nggak punya rumah itu Atau tempat tinggal itu Belum Selayaknya Laki-laki lah Rumah Jurnalis Pontianak Oke Terima kasih Sudah mau datang Ke Rumah Jurnalis Pontianak Di program Caka Buntal Dan kita Bakal ngobrol Banyak lagi Dengan arasumber yang lain Lebih dalam Berbicara Mengenai Hal-hal yang mungkin Tidak Terberitakan Atau terinformasikan Di media Kan Nggak ada yang tahu Bahwa istrinya Hafiz dokter kan Tidak ada di Tribun Tidak ada di Sorapem Red, CNN, Indonesia Pontianak Dan lain-lain Dan Hafiz juga pernah Disaspen kuliahnya Dan itu hanya Di rumah Jurnalis Pontianak Oke Terima kasih Dan kita juga Ini Tappingnya di Kedai Opini Silahkan datang ke sini Kopinya Gimana Kopinya Mantap Mantap ya Kopi susunya mantap Kopinya Dan minuman yang lain juga mantap Di Kedai Opini Jalan Putri dan Nanti nomor 4 Salam cekap buntal Dan Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton